Hai dear, welcome to my channel Di video kali ini aku mau ngebahas tentang invite event yang ada di My Secret Bistro Jadi teman-teman, ada beberapa orang yang nanya ke aku di kolom komentar Tentang invite event yang ada di My Secret Bistro Jadi teman-teman bisa cari invite event di bagian friends atau teman Teman-teman bisa lihat di pojok kiri bawah ada kotak friends Teman-teman tinggal klik aja Nah disini kan segala sesuatu informasi tentang teman-teman kita Nah teman-teman bisa lihat disini ada kolom pencarian Teman-teman bisa klik pencarian ini Lalu ada kolom sarankan Teman-teman bisa klik lagi Nah disini ada informasi tentang invite event Nah aku mau ngasih tau invite event itu kayak gimana sih Gimana cara ngerjainnya atau nyelesainnya Jadi teman-teman invite event ini ada di My Secret Bistro Dan ini adalah event yang ada satu kali untuk setiap player ya Disini teman-teman bisa lihat di kolom bagian kanan ada invite event Nah disini ada Satu, dua, tiga, empat Yang satu dapet 30 rubi Yang dua khusus merekrut tiket golden ya Yang ketiga kita bisa dapet tiket pengiriman Yang keempat dapet 20 pericabang Dan kelima kita dapetin Stop S kelas kerudung ya Nah pasti Teman-teman nanya gimana sih cara ngerjain atau nyelesain event ini Jadi teman-teman invite event ini adalah Bisa dikatakan dengan lebih sederhana adalah Cara untuk kita buat merekomendasikan atau mempromosikan Cafe teman kita di My Secret Bistro ini Jadi maksudnya gimana nih kak Nah maksudnya itu adalah kita merekomendasikan teman kita Supaya teman kita muncul di kolom saran pencarian ya Teman-teman bisa lihat kita keluar dulu ya Maksudnya gimana sih Nah teman-teman bisa lihat Disini kan ada Ini teman Ini teman yang udah berteman sama aku Yang udah aku invite jadi teman aku Ini favorit Ini teman-teman yang sering aku undang Untuk bisa bekerja di dekorasi penghasil uang di cafe aku Terus ini ada pengikut Nah pengikut ini adalah Yang orang atau player yang mengikuti cafe kita Jadi teman yang nge-invite aku Teman baru yang nge-invite aku buat jadi temannya dia Tapi ini bebas ya mau di invite balik atau enggak gitu kan Terus disini ada find friends Nah disini adalah find friends itu Orang-orang yang udah direkomendasikan di invite event yang tadi itu Nah disini peringkat Ini peringkat restoran teman ya Nah ini find friends ini adalah event yang tadi ya Nah jadi kalau kita merekomendasikan di invite event yang tadi itu Kita bakalan atau teman kita bakalan muncul di pencarian disini Jadi di find friends ini bakalan muncul di kolom rekomendasinya Jadi ini tuh berarti orang-orang ini udah direkomendasikan sama teman-teman di cafe-nya mereka Terus cara ngerjainnya kayak gimana teman-teman bisa kembali lagi ke yang tadi ya Klik friends Lanjut ke pencarian Lanjut ke sarankan Nah teman-teman Bisa lihat Disini Nah teman-teman bisa lihat disini Karena aku udah pernah menyarankan satu orang teman aku Untuk bisa dipromosiin Di kolom pencarian Disini aku dapetin 30 rubi Nah Jadi teman-teman Karena aku udah pernah merekomendasikan seorang teman aku Di kolom rekomendasi ini Aku udah dapetin 30 rubi ya Dan ini belum diperbarui oleh My Secret Bistro nya sendiri Jadi cara ngerjainnya adalah teman-teman Nanti disini kan tadi ada kolom Kolom rekomendasi ya Teman-teman bisa masukkan Satu orang nama cafe temennya teman-teman sendiri Maksudnya adalah Misalkan Teman-teman punya sahabat Dan tau nickname di My Secret Bistro nya Nah jadi tinggal dimasukin sesuai yang ada di nickname My Secret Bistro nya itu Nanti otomatis bakalan dapet Si hadiah yang ada di sebelah sini Nanti ini aku nungguin untuk kotak selanjutnya Belum diperbarui ya Nggak tau kenapa Aku juga nggak terlalu ngerti Yang jelas disini Asumsi aku adalah Kalau kita udah bisa Mengundang atau merekomendasikan 5 orang temen kita disini Kita bakalan dapet staff Yaitu CS kelas kerudung Jadi kerudung dengan ranknya S Jadi caranya adalah Teman-teman tinggal masukin Nickname Orang yang ingin temen-temen rekomendasikan Jadi misalkan Temen-temen bisa merekomendasikan Cafe nya aku Buat dipromosiin Biar orang lain bisa nge-invite Cafe aku Buat jadi temennya mereka Oke temen-temen Di video kali ini Aku cukupkan sekian Mudah-mudahan bisa membantu Sampai jumpa di video selanjutnya Bye